bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua salam sejahtera ketemu lagi kita dalam jekes vlog dalam segmen enlighten your faith tapi kali ini bukan sembarang enlighten your faith tapi juga mungkin enlighten your mind atau enlighten your heart dan lain-lain gitu ya teman-teman saya bawa kepada satu peribahasa yang punya peribahasanya itu adalah sedikit-sedikit menjadi bukit ya yang dimana ya kita tahu sendirilah makna sebenar dari peribahasa sedikit-sedikit menjadi bukit itu apa ya teman-teman harus tahu bahwa segala sesuatu itu akan menjadi besar kalau kita mulai dari langkah terkecil itu itu makna sebenar dari sedikit-sedikit menjadi bukit itu nah kali ini kita akan kembali membicarakan tentang masalah tasamuh toleransi ya kan setelah beberapa video sebelumnya kita bicara tentang tasamuh fi amaliyah islamiyah tasamuh dalam perkara amaliyah islamiyah sekarang kita bicara tasamuh fi mu'amalah secara lebih detail ya karena penting karena kita dituntut sebagai umat muslim dan juga sebagai umat manusia pada umumnya tidak hanya bagus dalam berhubungan kepada Tuhan atau hubungan kepada Allah yaitu hablu min Allah tapi juga disebut ada hubungan kemanusiannya juga yaitu hablu min an nas itu juga harus bagus ya jadi rekan-rekan sekalian kali ini kita akan membahas tasamuh fi mu'amalah tasamuh dalam bermu'amalah dalam bersosialisasi ber ber berkeluarga berbangsa bernegara dan juga bermasyarakat dan bersosialisasi nah teman-teman dan juga para para pemirsa Jekles Vlog yang saya hormati yang namanya toleransi itu bukan hanya sekedar bagaimana kita menghadapi saudara-saudari kita yang berbeda agama berbeda kepercayaan atau berbeda keyakinan dengan kita tetapi lebih dari itu yang namanya toleransi itu khususnya tasamuh fi mu'amalah yang kita bahas pada sore hari ini ya adalah kita bisa bertoleransi dengan menerima perbedaan perbedaan-perbedaan yang ada dari orang-orang yang ada di sekitaran kita karena mustahil tidak akan kita temui banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada di sekitaran kita dari orang-orang yang ada di sekitaran kita karena perbedaan adalah bukan sekedar sunatullah tapi perbedaan adalah kadarullah memang sudah merupakan ketentuan dari Allah nah karena itu ini yang harus rekan-rekan ketahui bersama ya yang harus rekan-rekan ketahui bersama ialah di sekitaran kita ini bahkan di skop yang paling kecil sekalipun di lingkungan keluarga misalkan atau di keluarga besar misalkan itu akan kita temukan banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara di antara orang kita jujur aja mungkin dari segi perbedaan kepribadian perbedaan kebiasaan perbedaan watak perbedaan karakter perbedaan yang sekiranya perbedaan-perbedaan itu masih bisa kita tolerir dan perbedaan-perbedaan itu tentulah tidak sampai membawa kepada ranah udara apalagi kalau kita bicara perkara yang sifatnya mengarah kepada amalia amalia dolalah itu adalah hal yang tidak bisa kita toleransi sama sekali tapi selama perbedaan itu adalah bersepat masih membawa kepada hasanah kepada kebaikan ya itu harus kita tolerir tapi pada intinya perbedaan itu adalah memang sudah ketentuan dari dari sonor dari Allah kita sekarang bicara perbedaan yang paling kecil dulu deh kita harus bisa berkoleransi dengan hal yang kecil dulu deh misalnya kita berhadapan dengan orang yang misalkan kebiasaannya berbeda dengan kebiasaannya berbeda dengan kita teman-teman contohnya contoh sederhana misalnya ada orang yang memiliki gaya hidup yang keliatannya aktif banget kayak gak bisa diem gitu loh dirumah itu bisa kayak orang yang keliatannya dirumah itu kayak gak bisa diem gitu selalu ada aja yang ingin dilakukan gitu loh tapi ada juga orang yang memiliki gaya hidup yang pasif gitu loh yang memang dirumah itu cuman ya mungkin dia ya hanya hanya makan makan minum ya untuk pangan mungkin dia tidur terus kemudian dia handphone-an nonton TV ya dan ya itu doang jadi akan ada orang yang memiliki hal-hal yang seperti itu pasti ada nah kita harus bertoleransi dengan ini karena memang itu adalah pilihan dan juga kita tidak boleh maksain gak boleh memaksakan orang itu harus mengikuti apa yang kita mau gak gak boleh karena di dalam Quran suratul bakarah ayat 256 kan itu disebut laikroha fit din walaupun itu konteks ya ayat itu tekse itu berbungi fit din itu gak boleh ada paksa memaksa dalam beragama eh pan eh eh gimana sorry gak boleh ada paksa memaksa dalam beragama itu ditulis dalam salubah ayat 256 tapi konteks dari ayat itu adalah kita gak boleh paksa memaksa dalam hal apapun laikroha fit kul laikroha laikroha fit kulihau jadi dalam hal apapun gak boleh ada paksa memaksa apalagi sampai ada upaya penyeragaman misal dalam satu keluarga gitu ya ada salah satu anggota keluarga yang keliatannya tuh gaya hidupnya tuh aktif gitu ya sementara yang lainnya mungkin pasif gitu ya lalu dipaksa untuk ikut menerapkan aktif lifestyle atau gaya hidup yang aktif itu gak bisa gak boleh gak boleh itu laikroha fit kalau ada orang yang memiliki gaya hidup yang pasif ya itu memang pilihan pilihannya beliau kebetulan saya juga merupakan penerap atau implementer dari pasif lifestyle gitu ya jadi ya kita harus bertoleransi dengan itu walaupun itu baru toleransi dalam hal yang kecil ya menerima perbedaan kebiasaan orang itu perlu waktu contoh lagi yang saya kemarin masalah toleransi atau tasamuh fi amaliyah islamiyah itu juga perkara furuh tapi tetap kita harus toleran toleransi ada orang yang berislamiyah itu beramalan kepada terutama islam yang ahlu sunnah ya ada yang mengamalkan amaliyah mazhab Hanafi misalnya kita mengamalkan mazhab syafi'i misalnya ya kita harus toleransi dengan mereka yang bermashab kepada imam Abu Hanifah karena memang ada preferensinya sendiri atau ada alasan tersendiri mengapa seseorang bisa memilih bermashab kepada misalkan imam Abu Hanifah ataupun imam Idrus asya syafiri harus toleransi dengan itu walaupun itu hal yang kecil walaupun itu perkara yang kecil atau perkara yang sifatnya furuh dalam walaupun istilah keislam adalah perbedaan adalah hal yang sifatnya puruh atau teknis jadi tidak terlalu jadi masalah makanya saya selalu sampaikan jangan kaget kalau misalkan ada sholat di masjid yang dimana saya oke saya sambung ya teman-teman ini singkat makanya saya bilang jangan kaget kalau misalkan anda sholat di banyak masjid anda biasanya ketemu masjid itu surat fatihahnya ketika sholat yang jahar itu dibaca basmalah itu dengan keras tapi tiba-tiba anda ketemu masjid yang dimana sholat jahar itu surat al-fatihahnya basmalah itu dibaca dengan sihir atau dengan lirih atau dengan suara yang kecil nah itu tak perlu jadi pertentangan karena memang masjidnya karena memang mazhab yang diambil oleh mazhab amalia yang diambil oleh masjid itu mungkin berbeda dengan masjid yang anda biasa temui kalau dalam surat al-fatihah di dalam sholat yang sifatnya jahar lafaz bismillahirrahmanirrahim itu dibaca secara jahar atau dengan lantang kekas gitu ya itu berarti mengikut kepada amalia mazhab syafi'i tapi kalau di luar itu yang dimana baca basmalah pada sholat yang jahar itu diseherkan atau dilirihkan atau dikecilkan suaranya maka itu berarti mengandut mazhab di luar syafi'i itu tidak terlalu jadi masalah itu perkara yang kecil kita harus bertoleransi dengan itu gak bisa kita katakan atau bahkan kita paksa oh gak bisa gitu pak kita biasanya baca basmalah tuh keras-keras dan-danya gak bisa begitu dalam dalam video itu saya singgul namanya masjid atau musalah pasti punya amaliyah nya masing-masing begitu juga saudara dengan kita ber pasamuah femu'amah masing-masing orang punya kebiasaannya sendiri-sendiri punya kepribadiannya sendiri-sendiri punya pandangannya sendiri-sendiri punya pemikiran sendiri-sendiri punya preferensi politiknya sendiri-sendiri jadi kita tidak boleh memaksakan bahkan hingga harus menyeragamkan bahkan menerapkan reign of terror reign of terror kalau kita menghadapi orang yang berbeda dengan kita mau itu berbedanya masih dalam dekat atau berbedanya sudah jauh dengan kita selama tasamuh itu adalah tasamuh mengenai perkara-perkara yang membawa hasanah kebaikan bukan tasamuh yang membawa motoroh apalagi mengarah kepada amaliyah bola lah itu tidak boleh nah contoh misalkan ada ada apa di beberapa wilayah itu misalkan nih mengadakan tradisi terutama mungkin di Jawa ya mengadakan tradisi mengadakan suatu istiadat lah katakan gitu ya kadang-kadang suatu istiadat satu ritual ritual kebudayaan lah atau ritual istiadat apapun namanya itu saya tak terlalu paham misalnya tapi ritual istiadat tersebut ternyat ya dia menyelipkan kalimah-kalimah ta'iba asma-asma Allah di dalam situ tetapi malah justru secara syarok itu bertentangan itu gak bisa kita toleransi itu sudah mengarah kepada bola lah amaliyah bola lah itu tidak bisa kita toleransi itu sudah final lalu bagaimana konsep tasamuh fidinil islam itu tasamuh fidinil islam itu adalah toleransi kita masih kita bertoleransi kita masih bertoleransi kepada hal-hal yang kepada perbedaan-perbedaan yang membawa kepada hasa kebaikan tetapi kalau tasamuh itu ternyata malah justru membawa kepada kita membiarkan seseorang berbuat zalim berbuat sesuatu yang mengarah kepada amaliyah dolalah itu jelas kita tidak boleh mentolerir hal tersebut ini tempat yang saya sekarang ini masih gelap belum menyalakan saya cari spot yang terang dulu untuk closing jadi teman-teman sekalian saya cari spot untuk closing dulu ya nyari spot buat closing aja susah seenggaknya yang ada lampu walaupun lampunya tidak terang-terang malam jadi pada intinya teman-teman harus bisa bertoleransi kepada hal-hal dari yang kecil dulu dari yang kecil dulu mulai dari bertoleransi menerima perbedaan kepribadian kebiasaan watak dan istiadat dari orang tradisi-tradisi orang baru kemudian teman-teman akan bisa bertoleransi kepada hal-hal yang lebih besar terima kasih walaupun maknik ngatuh di tarik assalamualaikum wa'alaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati